assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang kembali channel Alvarim oke nih jadi kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana caranya untuk membuat tulisan terbalik di Twitter temen-temen ya Jadi kalau kalian mempunyai Twitter dan kalian itu pengen membuat update status atau story atau retweet itu ya Nah retweetnya itu tapi dengan cara yang unik yaitu dengan menggunakan tulisan terbalik Nah kalau kalian enggak tahu caranya kalian tinggal ikutin aja tutorial kali ini Oke nah jadi caranya itu simpel banget tinggal kalian buka aja dulu di sini browser kalian bebas baik kalian bisa pakai Chrome bisa pakai mozilla bisa pakai UC browser atau apapun itu yang penting bisa buat internet dan atau bisa buat browsing temen-temen ya Nah disini saya pengen menggunakan aplikasi Chrome tonennya jadi langsung aja saya buka aplikasi Chrome Nah disini kalian buka dulu tab baru tonennya tetap baru dengan cara klik disini dan klik tab baru Nah kalau sudah muncul di tampilan awal dari Chrome langsung aja kalian ketik disini flip text temen-temen ya ya flip text seperti ini langsung Nah langsung kalian klik aja disini Nah tinggal kalian pilih aja atau ketik aja kata-kata apa yang pengen kalian jadiin terbalik temen-temen ya misalnya disini saya mau pakai kata-kata jangan ini hanya tutorial seperti ini ya karena dipakai langsung terbalik seperti ini ini temen-temen ya Jadi kalau kalian yang pengen ambil kata-kata ini tinggal kalian klik aja tahan kemudian kalian seret semuanya seperti ini sesuai dengan keinginan kalian langsung aja klik salin terus tinggal kalian buka aja di bagian Twitternya di media sosial Twitternya Oke nah caranya itu simpel banget tinggal kalian klik aja retweet disini tinggal kalian tempel aja klik tahan kemudian tempel temen-temen nanti bakalan langsung terbalik seperti ini langsung klik tweet Nah nanti bakal otomatis menjadi tweet teman-teman lihat di bagian atas sendiri ini jadi lebih unik lah ya lebih wow gitu ya lebih ada yang yang sesuatu yang baru gitu loh oke teman-teman gitu aja sih untuk tutorial kali ini semoga tutorial kali ini bermanfaat buat kalian semua dan seperti biasa nih teman-teman ya jangan lupa like comment dan subscribe bye see you next video Bye see you next video